Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua guys dan salam agronima pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi pengalaman yang berhubungan dengan perawatan agronima guys tujuh kesalahan saat perawatan agronima yang sering menjadikan agronima kita mati guys nampaklah yang pertama yaitu penyiraman tanaman terlalu sering guys itu bisa dihindari dikarenakan apabila agronima sering kita sarang itu akan membuat akar ataupun batang dari tanaman agronima kita itu bisa busuk guys alangkah lebih baik saat penyiraman itu kurang lebih dua sampai tiga hari sekali guys itu pun juga melihat dari kondisi tanaman dan juga media tanaman apabila dirasa di media masih kering itu tidak perlu disiram tidak apa-apa guys menurut saya hari kami kurang lebih tiga hari sekali melakukan penyiraman guys dan yang selanjutnya yaitu terkenalah sinar matahari secara langsung agronima merupakan tanaman yang tadinya tumbuh di hutan dan agronima tersebut itu tumbuhnya berada di bawah tanaman besar ataupun berteduh di tanaman yang besar guys oleh karena itu tanaman agronima itu tidak membutuhkan sinaran matahari yang cukup banyak ataupun langsung guys karena itu akan bisa membuat daun menjadi layu kurang lebih 75% pencahayaan itu akan bagus untuk perkembangan agronima kita guys dan yang ketiga adalah tanpa diberi pupuk tentunya agronima pun juga perlu asupan kisi yang cukup yang sangat dibutuhkan oleh semua tanaman apalagi tanaman agronima itu pun juga menunjukkan asupan kisi apapun yang dibutuhkan sudah ada di video-video kami sebelumnya guys dan yang selanjutnya lagi banyak diantara penghobi juga kadang cuek terhadap media tanam yang sudah mulai padat karena perlu diketahui ini pun juga sangat penting karena pergantian media tanaman itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tersebut guys apabila sangat padat maka pertumbuhan akar pun tidak bisa tumbuh dengan maksimal itu yang perlu diperhatikan dan yang selanjutnya lagi adalah ini adalah pembiaran adanya gulma guys adanya gulma di kisaran pot tanaman itu pun perlu untuk dicabut guys karena itu pun akan menghambat pertumbuhan agronima kita akan berebut nutrisi makanan yang diberikan itu salah satunya dan yang selanjutnya lagi adalah membiarkan daun yang layu disini banyak yang kadang-kadang para penghobi agronima pun juga sering melakukan kesalahan hari ini guys nah oleh karenanya perlu digunting dan juga dipangkas itu pun juga perlu diperhatikan yaitu menggunakan alat-alat yang sudah bersih guys ataupun steril karena ini akan berpengaruh kepada tanaman tersebut tidak membawa adanya kuman penyakit dari alat yang digunakan dan yang selanjutnya lagi ini adalah yang terakhir banyak sekali yang menanyakan yaitu adalah media tanam yang tepat sangat benar sekali karena media tanam yang tepat itu pun agronima bisa tumbuh dengan subur dan juga maksimal nah di nursery kami kami menggunakan media tanam seperti yang nampak di video terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih